Bismillahirrahmanirrahim Berapa ribu, berapa ratus ribu Itu kita catat Kapan gantinya Dua hari, sepekan, sebulan Jelas kan? Karena Allah menyuruh Untuk mencatat Dan wajib diganti, kalau kita minjam uang kepada orang Atau minjam barang, wajib diganti Kalau gak diganti akan dituntut Sampai hari kiamat Akan dituntut sampai hari kiamat Berarti ini hukumannya, di hari kiamat bagi orang yang minjam Dan ingat Bahwa orang yang mati syahid di medan perang Itu semua dosanya diampunkan Mereka muslimin perang Melawan orang-orang kafir Dan yang ditegakkan disini adalah Menegakkan Agama Islam Untuk menegakkan agama Islam Perang, dia niatnya ikhlas karena Allah Dia meninggal dunia Mati syahid Dia tidak akan masuk sorga Sampai dibayar hutangnya Kata Nabi dalam hadis yang sahirin muslim Diampunkan semua orang yang mati syahid Kecuali satu Apa? Hutang Semuanya Orang yang mati syahid Itu dihapuskan semua dosanya Kecuali hutang Hadis syahirin muslim Makanya Jangan kita Menakuti diri kita dengan hutang Kita ni sudah aman Dengan apa yang ada Dengan Ma'isyah Yang pas-pasan Cukup sudah Kita bersyukur kepada Allah Tapi jangan menakuti kita Dengan apa? Dengan hutang Nabi larang Jangan kalian menakuti diri kalian Sesudah amannya Dengan apa yang Rasul menakuti diri kita Sesudah aman? Dengan hutang Kita akan takut nanti Dengan sebab itu Takut ketemu orang Iya kalau orang hutang Dia gak mau ketemu orang Takut dia Takut untuk ke masjid Berjamaah Karena nanti ada orang yang meminjamkan uang itu Takut ngaji Gak mau ngaji lagi dia Dan terus seperti itu Dan lebih berat lagi nanti Ketakutan Yang ada di alam barzah Dan juga ketakutan di padang Masyar Padahal di kiamat nanti Sampai jumpa